Kalau kita secara garis pantai kita cukup, ya cukup panjang garis pantai juga. Jadi sebaik hutan, ya kita punya hutan juga, kita juga daerah-daerah pesisir pantai. Yang begitu juga banyak ditanami oleh perpunggungan kelapa. Jadi secara garis pantai itu kita pantai juga indah sekali sebenarnya di arus selatan. Hutan juga kita ada, memang kan kita hutan beranika ragam, baik ada hutan mandrok, hutan kayu juga banyak. Ada ya hutan kayu, oke. Kemudian juga ada kita daerah sepanah. Nah, marik nih. Jadi daerah sepanah ini kita itu ada di arus selatan yang ribuan hektar, puluhan-ribuan hektar. Sudah ada kawasan atau situs wisata tertentu yang memang sering jadi tujuan nggak Pak selain Wakua tadi? Memang ada, ada juga beberapa desa ya. Jadi beberapa desa, beberapa pulau juga ada yang menjadi, ya biasanya kunjungan daripada ya orang-orang dari luar ya. Selain desa Wakua juga lorang. Kemudian ada satu pulau yang memang selama ini ya orang mungkin belum pernah dengar, namanya pulau Eno. Pulau Eno Karang. Oke. Ini berapa jauh dari Dobo Pak? Kalau kita dari Dobo naik, naik speed ya. Boleh? Saya nggak tahu seorang negeri, saya ikut aja Pak Bumat. Kita naik speed itu sekitar 6-7 jam naik speed. Tunggu-tunggu. 6-7 jam naik speed. Iya. Itu kecepatan tinggi berarti ya? Kecepatan sekitar ya 25 knot. 25 knot itu aja 6-7 jam. Iya. Wow. Kalau naik kapal biasa dengan kecepatan cuma 6 knot itu ya 24 jam. Besoknya baru sampai? Oke. Jadi pulau Eno Karang ini termasuk untuk pulau-pulau terluar. Baik. Ini tempat juga berkembang biar ini penyuk. Oh oke. Jadi kalau ada kepulauan 759 saya ingat, 759 pulau berarti ada banyak permukaan air. Wisata airnya ada nggak sih Pak? Atau mungkin yang sejauh ini didata, entah untuk menyelam mungkin kan? Katanya ada caving, ada gua-gua bawa air ya Pak ya? Iya ada. Memang ada. Jadi memang sebenarnya dari zaman dulu itu mata pencarian masyarakat sana itu kan menyelam. Betul. Jadi ya salah satu yang menjadi populer secara dunia itu ya salah satunya kemukiara. Iya. Jadi mukiara secara alam yaitu di Aru. Tetapi perkembangan zaman ya sekarang kan sudah orang kan pakai dengan teknologi ya. Jadi dulu zaman-zaman dulu orang menyelam itu kan tanpa pakai alat. Tunggu-tunggu. Ini berarti ada banyak ahli selam di Aru, nggak usah pakai alat-alat oksigen? Mereka mampu. Oh iya? Mereka mampu. Wow. Saya dari tadi mikirin ada penyelaman, oh mungkin ada tabung atau apa. Enggak Pak ya. Tradisional sekali? Tradisional. Apakah juga terwariskan atau lintas generasi yang ada, anak-anak, sekolah di sana, mereka juga kedekatannya itu juga terbangun dengan alam? Apakah ada misalnya ada kurikulum kah? Atau ada kebiasaan untuk melestarikan gitu? Seperti apa sih Pak? Memang ya karena kita daerah, kita kan daerah rawa ya. Daerah rawa aja. Dan kesudiannya kan hutan kita juga kan yang asli, yang bertubuh banyak kan. Itu hutan manrup ya. Memang salah satu fungsi juga daripada di pendidikan terkait dengan penelitian manrup yang ada di Aru. Ini kita juga berani keragam juga. Ada berapa spesies? Kurang lebih 20 spesies lebih itu. Ya tentunya keinginan kami ini ingin mempromosikan, memperkenalkan Aru di baik secara tiket nasional, maupun sampai ke dunia. Ya mungkin selama ini orang tidak mengenal kita tentang Aru. Ya tentunya kita lihat ya keanekaragaman kita baik ya hasil perikanan, baik secara satwa. Ya itu kita di Aru itu sebenarnya kita sangat berani keragam, sangat luar biasa. Ya contoh kita satwa aja, ada burung cerawasi, ada burung kakak tua, burung nuri, burung kakak tua raja. Ya di tempat lain itu enggak ada. Di kita itu Aru itu habitat mereka. Begitu juga hasil perikanan kita. Ya mungkin di Indonesia sendiri, ya sehari-hari masyarakat makan itu. Itu mungkin sebagian besar makan dari hasilnya dari Aru. Menang, iya 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 iya.